Make up, sesuatu yang sudah sangat akrab dengan kehidupan para wanita tidak terkecuali muslimah yang berhijab. Penggunaannya bisa dari mulai bangun tidur hingga menjelang tidur kembali. Seolah make up memang tidak bisa terpisahkan dengan kehidupan kita ya sahabat saliha. Berbicara make up, di zaman yang sudah sangat modern seperti saat ini, make up sangat banyak macamnya. Dan mudah didapatkan baik di gerai-gerai sualain terdekat maupun membelinya secara online. Sahabat saliha suka bertanya-tanya gak sih, kalau hukumnya menggunakan make up itu boleh atau enggak? Daripada penasaran, yuk simak penjelasan berikut ini. Bersandar pada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Tidak akan masuk surga seseorang yang ada di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar debu. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis Riwayat Muslim Hadis tersebut cukup menjelaskan bahwa Islam memang tidak melarang hambanya untuk memperhatikan penampilan atau merawat diri. Asal dilihatkan untuk beribadah kepada Allah SWT, maka akan bernilai pahala ya. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga nih. Salah satunya ialah, komposisi dari make up yang kita gunakan harus terjamin keamanan dan kehalalannya. Selain itu, ada batasan-batasannya juga loh dalam bermake up bagi muslimah. Seperti apa ya batasan muslimah untuk bermake up? Sebagai muslimah, apa yang harus kita lihat bahwa Allah dan Rasulullah itu membuat aturan. Pertama, kita tidak boleh mencukur atau mencabut alis kita seberantakan apapun. Kita lahir dalam kondisi alis kita berantakan atau terlalu tebal atau terlalu tipis. Tidak boleh kita mencabut atau mencukurnya. Kemudian juga patut diingat oleh para muslimah, kita keluar tidak boleh menggunakan parfum. Jadi tidak boleh sampai semerbaknya kita itu disium oleh orang lain, terutama laki-laki atau lawan jenis. Tapi kita juga ingat, kita juga tidak boleh bau kan. Karena kejuakan memperburuk kita sebagai seorang muslimah. Dan yang terakhir adalah tidak boleh kita menyambung rambut ya. Pertama juga tidak boleh memang ditampakan, kemudian juga tidak boleh kita menyambung rambut. Atau menggunakan wik, karena itu diharamkan oleh Allah dan Rasulullah. Wah, ternyata seperti itu ya batasan dalam bermakeup bagi muslimah. Sejatinya, batasan tersebut diperuntukkan bagi kemaslahatan atau kebaikan kita ya, sahabat Saliha. Setelah membahas mengenai batasan muslimah dalam bermakeup, kali ini Saliha akan berbagi tutorial bermakeup natural bagi wanita berhijat. Pertama, aplikasikan foundation pada wajah. Lalu, ratakan menggunakan beauty blender hingga merata sempurna. Aplikasikan concealer di bagian atas dan bawah kelopak mata. Ratakan dengan menggunakan beauty blender. Sapukan powder menggunakan brush untuk hasil merata sempurna. Aplikasikan eyeshadow berwarna pink ke kelopak mata untuk memberi kesan fresh. Kemudian, aplikasikan eyeshadow berwarna coklat pada ujung luar kelopak mata. Dan terakhir, sapukan eyeshadow berwarna ungu pada bagian ujung luar kelopak mata atas. Aplikasikan eyeliner nude pada garis kelopak mata bagian bawah. Lalu, gunakan juga eyeliner warna hitam pada garis kelopak mata bagian bawah. Gunakan bulu mata palsu untuk kesan mata lebih hidup. Aplikasikan mascara pada bulu mata. Sapukan bronzer menggunakan brush di tulang hidung dan tulang pipi. Aplikasikan blush on pink pada pipi. Kemudian, aplikasikan highlight pada area bawah mata dan atas bibir untuk mempercantik hasil make up. Aplikasikan lipstick warna soft pada bibir menggunakan brush. Dan foila. Make up natural untuk sahabat saliha telah sempurna. Sekarang sudah tahu kan koridor apa saja yang harus dipatuhi oleh wanita muslimah dalam bermake up? Tampil cantik dan menarik, namun tetap sesuai syariat Islam. Semoga tips ini bermanfaat ya bagi sahabat saliha. Masih berbicara mengenai make up. Sebagai seorang muslimah, tentu setiap harinya gak pernah kelewat ya berdiri di depan cermin. Entah hanya sekedar bermake up atau merapikan pakaian dan hijab yang kita kenakan. Dan sering juga kan sahabat saliha memandang wajah sendiri di cermin. Tapi sahabat saliha tahu gak? Ternyata ada adabnya loh dalam bercermin. Pertama ketika kita bercermin, Rasulullah mengajarkan kita sebuah doa yang sungguh luar biasa dalam maknanya. Yaitu Artinya adalah ya Allah sebagaimana engkau memperbagus, memperelok rupaku, penampilanku, maka terbaguslah pula ahlaku. Itu artinya Rasulullah ingin mengingatkan kepada kita bahwa kecantikan, ketampanan itu tidak perlu terlihat dari fisik, tapi juga dari ahlak. Kemudian yang kedua, kita menyebut Allahumma ketika kita sedang bercermin. Artinya kita ingat pertama ketika bercermin adalah bukan wajah kita, bukan wajah kita tapi adalah pencipta kita. Ya tidak berlebihan ya sehingga ketika kita berlebihan misalnya setiap senti dari wajah kita, dari tubuh kita, kita lihat semua akhirnya kan nanti jatuh-jatuhnya ujuk. Maka dianjurkan lu tidak berlebihan, kita bercermin itu ya seperlunya saja, lu tidak berlebihan. Kemudian yang terakhir jangan lupa kita mengucapkan hamdalah. Selain bermakeup, ternyata ada cara lain loh yang bisa jadi alternatif sahabat salihah yang tidak suka bermakeup. Yaitu mempercantik diri dengan menggunakan aksesoris. Caranya, siapkan kaos bahan katun berwarna pink atau merah muda. Siapkan beberapa pengait dan siapkan rantai. Siapkan gunting, tang jepit, dan tang potong. Pertama-tama, guntinglah kaos menjadi 4 strip. Renggangkan semua strip, gunting sebagian kaos untuk membuat tali pengikat. Satukan keempat strip dengan tali pengikat, kemudian rapikan bagian ujungnya. Lipat tali 1 hingga membentuk setengah lingkaran. Lipat tali 2 hingga membentuk setengah lingkaran. Silangkan tali 3 ke bagian lipatan tali 2. Silangkan tali 4 ke bagian lipatan tali 1. Dekatkan semua lipatan. Lakukan hal yang sama hingga ujung strip. Ikat kembali ujung tali. Buat beberapa potongan untuk menutupi ikatan. Lem potongan kaos pada bagian ikatan. Ambil pengait sebagai penyambung rantai. Potong rantai sesuai ukuran. Kaitkan rantai pada pengait. Voila. Jadi deh DIY straight knot necklace buatan sahabat salihan. Membuat DIY necklace sendiri pun ternyata seru ya. Selamat mencoba.